Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan Understanding Contracts. Masih terkait dengan The Style of Written Contracts, kali ini lebih banyak ke practice. Kenapa saya bilang practice? Karena lebih mengulas ke komponen-komponen dari English Written Contracts. Nah, kita langsung saja, kan kemarin atau sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bahasa di dalam kontrak itu biasanya panjang-panjang gitu ya. Dan memiliki kosa kata tersendiri yang mungkin orang umum atau orang awam itu kesulitan untuk memahaminya. Di sini ada beberapa contoh dari kosa kata atau frasa. Jadi kosa kata itu satu atau dua kata gitu ya. Satu kata, tapi kalau frasa itu dua kata atau lebih gitu ya. Jadi kalau kosa kata itu satu, kalau frasa itu dua atau lebih. Di sini kita lihat words or phrases itu ada contohnya in the event of gitu ya. Nah, in the event of itu ternyata memiliki makna if something happens. Kemudian, nah ini definitions di sini maksudnya adalah bahasa Inggris umum. Tapi kalau in the event of itu bahasa Inggris yang biasanya muncul di dalam kontrak. Kemudian terminated, terminated. Mungkin kalian nggak terlalu asing dengan kata terminated. Karena kalian pernah nonton film Terminator gitu ya. Nah, ini terminated artinya ended. The fourth width, itu immediately. Extend, amount, or level. Territory, itu an area of land. Entitled to, itu have the right to something. Compensation, itu payment for something that is lost or damaged. Manor, itu the method or way of doing something. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke aspek berikutnya. Oh iya, ini contoh dulu. Contoh bahwa bahasa Inggris yang digunakan di dalam kontrak itu biasanya panjang-panjang. Padahal maksudnya apa gitu ya. Maksudnya terkadang cuma simple gitu ya. Makanya di sini sudah saya berikan contoh. Contoh nomor satu yang ini. Oke. Ini contoh nomor satu. Contohnya, di dalam kontrak itu ada kalimat semacam ini. In the event of the death of the supplier, the rights and obligations under this agreement shall be terminated for with. Ya. Nah, padahal maksud dari kalimat itu adalah, if you die, then this contract will end immediately. Begitu. Se-simple itu ya. If you die, then this contract will end immediately. Lanjut. Itu ke yang nomor dua. In the event that any property of the contractor is lost or damaged, in the course of transportation, then the contractor shall be entitled to a compensation from the company. Nah, maksud dari kalimat panjang tadi itu, if any of your property is lost or damaged on the journey, then the company will pay for it. Gitu ya. Kemudian yang ketiga. Oke. You shall allow the distributor to have full and complete control over the manner and the extent of the exploitation and advertisement of the product in the territory. You will have complete control over the advertising of the product in the area of the world that we agreed. Nah, itu maksud dari kalimat atau kutipan pasal gitu ya, di dalam sebuah perjanjian. Nah, sudah kelihatan kan ya, yang sebelumnya kita, pada pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa memang kontrak itu kalimatnya panjang-panjang gitu ya, menggunakan kosa kata yang berlebihan, Nah, mungkin juga di bahasa Indonesia juga semacam itu ya, nah saya belum terlalu paham untuk kontrak di bahasa Indonesia. Lanjut. Ini ada selain yang kalimatnya panjang tadi, ini juga di kontrak itu menggunakan formal expression, atau ekspresi yang menggunakan tingkat keformalan yang tinggi gitu ya. Formal itu semacam apa ya, ke... Keresmiannya gitu ya, bahasa resmi gitu ya. Contohnya, yang formal itu in the near future. In the near future, itu maksudnya adalah soon, kalau bahasa yang lebih modern, itu soon. At the present time, at the present time, itu now, in the even of, itu if, during such time as, itu while, until such time as, itu until, on the part of, by, due to the fact that, because, ya. Not less than, at least, ya. Nah, itu kosa kata formal itu kita lihat panjang-panjang ya, rasanya panjang, tapi ternyata di bentuk modern itu lebih sedikit, bahkan cuma satu kata gitu ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia-nya kita bisa bilang, oleh sebab itu, maka gitu ya, itu kan terlalu panjang gitu ya, terlalu formal gitu ya, terlalu resmi. Kalau bahasin bahasa yang lebih modern ya, mungkin, kalau kata yang, oleh sebab itu, maka, mungkin kita bisa, kita bisa ganti, dengan... Apa ya, misalnya, tidak, lebih singkat lagi, sehingga, begitu ya, semacamnya itu ya, karena kita lihat hampir sama seperti, oleh sebab itu maka, gitu ya, sehingga, nah itu. Itu, jadi, 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 apa ya, jadi, sebenarnya kalau bahasa yang ada di dalam perjanjian itu, bahasanya lebih panjang gitu, kalau sudah dibahas di sebelumnya itu kan, itu untuk menghindari terjadinya misinterpretation, saat surat perjanjian itu dibawa ke dalam persidangan. Jika terjadi dispute gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, beberapa juga perjanjian itu menggunakan technical words, dan ini tergantung dengan bidang apa yang digeluti, gitu ya, atau perjanjiannya di dalam hal bidang apa. Contoh yang saya bawa kali ini adalah, dalam hal jual-beli, buying and selling, gitu ya. Seperti ini, technical words-nya itu ada sum, sum itu, untuk definition-nya itu amount, ini terkait dengan uang, ya. Defective itu not working properly, faulty, gitu ya. Kemudian invoice, nah kalau invoice, sepertinya kalian sudah nggak terlalu asing dengan kata invoice, ya. A list of goods or services that you have received, showing how much you have to pay for them. Nah, kemudian ada retailer, ini a person or a company who sells goods to the public. Kita ya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ini ada bagian archaic terms. Nah, archaic terms ini menurut saya termasuk bagian yang paling sulit dari bahasa Inggris hukum, terutama di dalam kontrak, gitu ya. Nah, ini tadi, beberapa New Year's itu yakin kalau menggunakan kosa kata jadul, atau archaic terms itu, kosa kata tua, gitu ya. Kosa kata yang jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari saat ini, gitu ya. Kalau kosa kata yang ini, mungkin di bahasa Indonesia itu seperti ini. Yang ada di novel-novel, misalnya novel siapa itu? Ciptaannya Mara Rusli itu, Siti Nurbaya, gitu ya. Misalnya bahasanya yang berbunga-bunga, gitu ya. Misalnya, Kakanda tidak perlu seperti itu, gitu ya. Nah, ada kosa kata yang paling sering muncul di. Di dalam kontraks atau surat perjanjian, Nah, kosa kata yang paling sering muncul itu adalah here and there. Nah, here and there ini sering banget muncul di surat perjanjian, gitu ya. Here in, dan there on, gitu ya. Dan saya baru benar-benar paham kosa kata ini, here in sama there on, atau here after, there after. Itu setelah ikut pelatihan bahasa Inggris hukum, gitu ya. Kata here, usually means in this document, gitu ya. Maksudnya kata here, ini maksudnya di dalam dokumen ini, maksudnya perjanjian. Atau in a contract, gitu ya. Atau bisa juga in this clause, gitu ya. In this clause, dalam pasal ini, gitu ya. Kemudian, there, itu refers to something that the writer mentioned before now. Sesuatu yang disebutkan sebelumnya, gitu ya. Oke, nah ini tergantung dengan apa yang mengikuti mereka. Karena yang mengikuti mereka adalah preposition. Ini ya. Seperti here diikuti oleh kata in. Here diikuti oleh kata in. Here in. Di dalam sini, gitu ya, berarti ya. There diikuti oleh kata on. Maksudnya di dalam ini juga. Gitu ya. Kita lanjutkan ke contoh. Nah. The persons here in after named. Gitu ya. Ini maksudnya. The persons named. Gitu ya. Letter in this document. Gitu. Yang kedua, contoh kosa katanya itu pakai there. The sum money borrowed and the interest there on shall be repaid in full on 5 June. Nah, maksudnya there on disini adalah on the sum of money borrowed. Ya. Ya. Oke. Lanjut. Archive terms. Ini contoh lainnya. Jadi banyak ya, contoh-contoh itu. Here by, by means of this document with this word, with this action. Ya. I hereby accept your offer. Here in, in this document, the price name here in is final and non-negotiable. Here in after, starting from this time letter in this document. Here in after, berarti kan dia, in after. Yang mengikuti adalah in sama after. In ini di dalam sini, maksudnya, after itu setelahnya. Setelahnya. Berarti kan? Yang tertulis disini dan selanjutnya gitu ya. Noun as the company. Here to fall earlier in this document. Earlier. Berarti disebutkan sebelumnya. In this document, previously, before the time of writing. Ya. The property heretofore, known as Downing House. Nah, ini nama ya, Downing House. Downing House is renamed Appleby House. Ya. Nah, ini namanya berubah. Here under, in the later part of this document. Gitu ya. Later. Berarti, selanjutnya atau setelahnya. Under the terms of this agreement. Oke, contohnya. The terms and conditions are listed here under. Gitu. Nah, bagian berikutnya dari kontrak atau perjanjian. Itu adalah structure. Structure atau struktur dari kontrak. Mungkin kalau kamu agak bingung itu semacam template ya. Urutan-urutannya apa gitu ya. Nah, ini saya bawakan salah satu contoh urutan dari komersial kontrak struktur. Nah, ini komersial kontrak struktur itu yang pertama memuat tentang informasi the parties. Pihak-pihak gitu ya. The people or companies who are entering into the contract. Then, the recital. The background to the contract. And the reasons why the parties are entering into the contract. Alasannya kenapa mereka mengadakan perjanjian. The definitions section. Definisi. How certain words must be interpreted when they are used in the contract. Jadi, di kontrak itu ditentukan apa definisinya gitu ya. Misalnya, perusahaan B adalah begitu-begitu ya. The key obligations or duties. Nah, ini semacam kewajiban-kewajibannya. The most important things that each party agrees to do. Nah, kemudian bagian akhir biasanya terkait dengan the delivery of goods or services. The time when the key obligations will be carried out and where they will be carried out. Jadi, kapan itu akan dilaksanakan gitu ya. Perjanjiannya. Perjanjian, pelaksanaan dari perjanjiannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, demikian tadi bagian-bagian dari kontrak yang sebelumnya kita bahas katanya kalau kontrak itu panjang dan kalimatnya bertele-tele ternyata sudah kita temukan kan contoh-contohnya. Oke, semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.